Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jen disini Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara mengubah refresh rate di HP Infinicode 50i Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng Agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten menarik lainnya dari channel ini Oke tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya Untuk mengubah refresh rate di HP Infinicode 50i Langkah pertama kita bisa masuk ke pengaturan Setelah ketemu pengaturan, kita ketuk dan masuk seperti ini Setelah kita berada di pengaturan, selanjutnya kita cari saja pilihan layar dan kecerahan Setelah ketemu pilihan layar dan kecerahan, kita ketuk dan masuk ke layar dan kecerahan seperti ini Kemudian di layar dan kecerahan, disini kita scroll saja Kita cari pilihan rasio penyegaran layar atau ini adalah refresh rate teman-teman Saat ini di HP Infinicode 50i saya, refresh rate-nya beralih rasio penyegaran otomatis Untuk mengubahnya kita ketuk Kemudian disini ada beberapa pilihan ya teman-teman Ada 120Hz, 90Hz, 60Hz dan otomatis Nah tinggal sesuaikan dengan keinginan kita Untuk rasio penyegaran layar atau refresh rate ini semakin tinggi Gerakan layarnya nanti akan semakin halus teman-teman Semakin rendah gerakan layarnya akan semakin patah-patah Dan kalau kita menggunakan yang rendah, baterainya akan lebih hemat Nah misalnya 60Hz, jadi untuk refresh rate-nya dia akan berubah dan gerakannya akan lebih kasar Disini maksimal hingga 120Hz ya teman-teman Kalau kita ingin menggunakan yang 120Hz, nanti gerakan layarnya akan lebih halus Kita lihat di perhatian jauhnya teman-teman Nah seperti ini Yang 120 dan 60 Yang 90 Disini saya akan mengubahnya ke 90 saja Agar dia berada di rata tengah-tengah Setelah itu kita kembali Maka refresh rate-nya akan berubah sesuai dengan yang kita pilih teman-teman Nah gerakannya seperti ini Oke teman-teman demikian tutorial cara mengubah refresh rate di HP Infinicode 50i Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh